Tetapi kita ingin serahkan semuanya kepada Tuhan Dan biar akhirnya Tuhan yang boleh memimpin semuanya ini Tetapi sebelum kita merenungkan apa yang tadi kita sudah baca Mari kita bersama-sama berdoa Kita minta pimpinan Tuhan Terima kasih Bapak di surga Buat semua berkat Tuhan di dalam kehidupan kami Kami tidak bisa hitung satu persatu Tetapi Engkau terus bekerja ya Tuhan Di dalam kehidupan kami Dan terima kasih ya Tuhan Walaupun baru sekitar 9 hari di tahun yang baru ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami Engkau selalu menyapa kami Engkau selalu berbicara kepada kami Dan Engkau selalu ya Tuhan Yang menegur kami, mengarahkan kami Dan membuat kami Tuhan menjadi umat Tuhan Yang semakin hari, semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus Mengikuti Tuhan Yesus Kristus Tuhan tolong di dalam segala keterbatasan kami Tuhan tolong bantu kami Dan Tuhan juga berkati ya Tuhan Dan khususnya pelihara buat teman-teman yang ada di rumah Yang pada saat ini sakit Atau tidak bisa ikut serta di dalam ibadah ini Tuhan sendiri juga yang berbicara melalui firman-Mu Terima kasih sekali lagi ya Tuhan Dan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Ini rekamannya udah di on Pertanyaan tentunya yang ingin ditanyakan selalu Kalau misalnya kita nonton Australian Idol Atau Indonesian Idol Atau American Idol Biasanya dari jurinya selalu Atau dari judge-nya selalu bertanya apa Can you sing? Right? Bisa nyanyi gak? Betul gak? Ini Indonesian Idol Bisa nyanyi gak? Can you sing? Are you a singer? Can you sing? Kalau ditanya ke saya Saya bisa nyanyi gak? Saya bilang Saya bisa Tapi gak ada yang mau denger Begitu ya Jadi Saya biasanya kalau nyanyi Cuma di kamar mandi Kalau misalnya lagi sendiri Lagi shower Begitu loh Atau kalau misalnya lagi di mobil sendirian Ya Carpool Carioy Betul? Itu biasanya waktu dimana saya nyanyi Oke Dulu saya pernah ditanya Oleh satu gereja di Bogor Saya biasanya Suka isi kotbah Di satu gereja di Bogor Ini gereja bahasa Inggris Gereja yang kecil Gak begitu banyak 20-30 orang Dan mereka kenal saya sebagai Preacher So they know me as a preacher But once they ask me Mau ikut choir gak? Terus saya tanya sama mereka What kind of choir? Gitu ya Terus mereka bilang katanya Oh ini katanya virtual choir Saya bilang Saya lebih baik kotbah aja Kayaknya mungkin itu Anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya Jangan coba-coba untuk go to other realm Begitu ya Di perikop ini kita baca bahwa Maria menyanyi Mary sang this song Maria menyanyi She is a singer Pertanyaannya ialah Why did she sing? Kenapa dia menyanyi? Oke Nah karakter daripada Maria Itu begitu sentral sebetulnya Di dalam sejarah gereja Maria itu sepertinya kayak Di idolize Begitu ya Simbol kesempurnaan Seperti kayak Barbie Mungkin Begitu ya Sempurna Di dalam segala hal Sumber kebijaksanaan Dikenal ibu Daripada segala ibu Oke Perfect Di dalam segala hal Dalam semua hal perfect Sebagai Dikenal sebagai protector Dikenal sebagai intercessor Oke Sebagai perantara Dan Maria ini menjadi ibu rohani Seringkali dari banyak orang Oke Dari orang-orang yang Bilang bahwa Yesus itu adalah Juru selamat mereka Bahkan juga seringkali Menjadi sumber keselamatan Oke Paling tidak kita tahu Hal-hal seperti itu Dipercayai oleh Gereja-gereja katolik Dan kalau mau Bicara mengenai Selamat Bagaimana kita bisa selamat Kita harus bicara kepada Maria Oke Kan ini kan ibunya Daripada juru selamat kan Make sense kan Untuk bicara mengenai hal itu Nah Lukas punya cara yang unik Untuk menggambarkan Bagaimana Allah dapat Menggunakan Instrumen Agen Manusia Yang tidak sempurna Manusia yang jauh Daripada sempurna Untuk Memberitakan Atau membawa keselamatan Jadi Luke has A unique way Actually To use A feeble Someone who is Limited Someone who is Unworthy To bring about Salvation To human beings Dan dia Menggambarkan Bagaimana manusia Terutama dari Kelompok yang marginal Kelompok yang miskin Perempuan Seperti Maria ini Terbuang dari Masyarakat Untuk membawa Berita keselamatan Kepada semua Umat manusia Ini sesuatu yang Luar biasa Jadi dia pakai cerita Natal Ini sebetulnya Perikop yang kita baca Ini masih Merupakan perikop Natal Seperti Maria Seperti Gembala Seperti Perempuan Kaum yang terbuang Boleh dikatakan Untuk apa? Untuk membawa Pesan keselamatan Yang luar biasa Dan pesan Keselamatan ini Adalah pesan Keselamatan Bukan hanya Keselamatan Untuk sekelompok orang Tetapi Keselamatan Untuk seluruh Umat manusia Ini sesuatu Yang luar biasa Menurut saya Dan ini Bukan hanya Sekedar Kalau kalian pikir Oh ini Pemerataan Mungkin ya Orang-orang Yang terbuang Atau orang-orang Yang gak dianggap Sekarang Ternyata Bisa dipakai Oleh Tuhan Jadi seperti Pemerataan Apakah ini Pemerataan? Enggak juga Karena Allah boleh dikatakan Menggunakan Maria Bukan hanya Karena dia Perempuan Bukan hanya Karena dia Perempuan Tetapi Karena dia Memiliki Kualitas Rohani Menjadi Orang yang Sangat dekat Dengan Allah Dan dipakai Allah Menjadi Alat untuk Membawa Berita Keselamatan Bagi seluruh Umat manusia Jadi ini Bukan hanya Sekedar Pemerataan This is not Just about Equality Tetapi Allah memang Menggunakan Orang-orang Yang dekat Dengan dia Untuk Membawa Atau menjadi Alat Baginya Untuk membawa Keselamatan Bagi orang Jadi Boleh dikatakan Sesuatu yang Impossible Buat manusia Itu menjadi Sesuatu yang Mungkin Possible Buat Allah Jadi Orang-orang yang Terbuang Yang Terisolasi Yang Tidak dianggap Boleh dikatakan Bisa menjadi Agen Keselamatan Di mata Allah Di tangan Allah Jadi Itu adalah Sesuatu yang Luar biasa Kalau kita Melihat Di dalam Kasusnya Maria Ini Kita Melihat Bagaimana Maria Dia Menjadi Seorang Gadis Dia Seorang Gadis Yang hamil Boleh dikatakan Di luar Pernikahan Tetapi Allah Memelihara Dia Untuk Membawa Yesus Kristus Untuk Menjadi Juru Selamat Dunia Jadi Melalui Maria Kita Melihat Bagaimana Yesus Lahir Kedalam Dunia Dan Iman Seperti Inilah Sebetulnya Yang kita Akan Lihat Dari Maria Bagaimana Dia Tahu Bahwa Dia Adalah Manusia Yang Terbatas Tetapi Dia Tahu Allah Adalah Allah Yang Tidak Terbatas So She Knows That She Is Limited But She Also Knows That Her God Is Infinite Di Luar Daripada Pemikiran Manusia Allah Adalah Allah Yang Sanggup Untuk Melakukan Segala Sesuatu Di Luar Pemikiran Manusia Untuk Membawa Keselamatan Bagi Umat Manusia Di Ayat 37 Kalau Kalian Buka Kitab Kalian Just Open up Your Bible And Look At Verse 37 Dikatakan Disini Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Dan Ini Adalah Sebuah Kalimat Respon Daripada Maria Boleh Dikatakan Jadi Ketika Dia Dipakai Menjadi Alat Allah Untuk Membawa Keselamatan Bahwa Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Respon Yang Lainnya Ada Di Ayat 38 Dikatakan Apa Di Ayat 38 Kita Baca Bersama Sama Ada Di Screen Di Ayat 38 Di Next Slide Di Ayat 38 Dikatakan Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Itu Jadi Dengan Kata Lain Dia Mempersilahkan Allah Untuk Bekerja Di Dalam Hidupnya Yang Sangat Terbatas Di Dalam Hidupnya Yang Sangat Terbatas Sebagai Perempuan Sebagai Seorang Yang Terbuang Tetapi Allah Ternyata Bisa Bekerja Melalui Kehidupan Dia Nah Ini Bukan Hanya Berhenti Di Sini Aja Tetapi Maria Memuji Tuhan Jadi Apa Yang Tadi Kita Baca Ini Adalah Pujian Daripada Maria Lagu Daripada Maria Karena Dia Tahu Dia Sadar Bahwa Allah Bisa Memakai Dia Yang Terbatas Allah Yang Begitu Terbatas Allah Bisa Memakai Dia Supaya Dia Bisa Menjadi Alat Keselamatan Untuk Membawa Keselamatan Bagi Umat Manusia Apa Yang Kita Pelajari Pada Sore Hari Ini Dari Maria Tiga Hal Yang Pertama Kita Belajar Bagaimana Ketika Allah Bekerja Melalui Maria Dia Bersuka Cita Di Ayatnya Dikatakan Bahwa Jiwaku Memuliakan Tuhan Dan Hatiku Bergembira Karena Allah Juru Selamat Ku Sebab Ia Telah Memperhatikan Kerendahan Hambanya Nah Disini Kita Lihat Perhatikan Sekali Lagi Ayat Disini Maria Mengakui Bahwa Tidak Ada Yang Signifikan Sama Sekali Di Dalam Kehidupannya There is Nothing Significant About Her Gak Ada Yang Signifikan Dari Kehidupannya Dari Dirinya Gak Ada Yang Layak Boleh Dikatakan Gak Ada Bahkan Dia merasa Dirinya Tidak Suci Tetapi Dia Hanyalah Manusia Yang Terbatas Manusia Yang Terbatas Yang Normal Boleh Dikatakan Tetapi Tuhan Mau Memakai Dia Dan Dia Mau Percaya Kepada Tuhan Kalau Misalnya Tuhan Ingin Memakai Dia Jadi Dia Memuji Tuhan Karena Kemurahan Tuhan Perhatikan Tadi Di Ayatnya Yang 46 Dan 47 Jiwaku Memuliakan Tuhan Dan Hatiku Bergembira Karena Allah Juru Selamatku Sebab Ia Telah Memperhatikan Kerendahan Hambanya Jadi Dengan Kata lain Dia Memuji Karena Kemurahan Tuhan Dia Memuji Karena Kemurahan Tuhan Allah Juga Sadar Bahwa Maria Sebetulnya Adalah Hamba Yang Rendah Hati Dia Telah Melakukan Banyak Hal Boleh Dikatakan Bagi Allah Ini sedikit awkward Sedikit aneh Karena Maria Menyanyi Dia Memuji Tuhan Dia Memuji Allah Mengenai Siapa Mengenai Dirinya Sepertinya Kayak Gitu Mengenai Dirinya Bahwa Allah Bisa Memakai Dia Bahwa Allah Bisa Menggunakan Dia Tetapi Sebetulnya Maria Disini Bukan Hanya Bicara Mengenai Dia Dia Dan Dia Dia Disru Berbicara Disini Mengenai Allah Kalau Kita Lihat Nyanyiannya Pusatnya Memang Itu Adalah Di Dalam Allah Begitu Allah Bisa Bekerja Dan Allah Bisa Berkarya Melalui Orang Yang Terbatas Melalui Orang Yang Tidak Signifikan Melalui Orang Yang Sepanjang Sejarah Kita Melihat Bagaimana Ada Begitu Banyak Peristiwa Allah Bisa Bekerja Melalui Orang Orang Yang Tidak Masuk Hitungan Bagaimana Dia Boleh Dikatakan Allah Melakukan Seperti Yang Dinyanyikan Oleh Maria Khususnya Di Ayat Yang Ke 50 Ketika Dia Katakan Bahwa Rahbatnya Turun Temurun Akan Orang Yang Takut Akan Dia Jadi Maria Sadar Disini Bahwa Allah Memilih Dia Allah Memakai Dia Bukan Karena Siapa Dia Bukan Karena Kebaikan Dia Bukan Karena Kemampuan Dia Tetapi Karena Siapa Allah Jadi Allah Bekerja Bukan Karena Maria Tetapi Karena Allah Sendiri Karena Allah Sendiri Allah Adalah Allah Yang Mampu Untuk Melakukan Segala Sesuatu Itu Bukan Karena Manusia Tetapi Karena Dia Mau Untuk Mengerjakan Apa Yang Dia Mau Kadang Allah Melakukan Dengan Cara Yang Cepat Dengan Cara Yang Instant Dengan Cara Yang Cepat Langsung Terjadi Tetapi Juga Kadang Kala Dengan Cara Yang Lama Allah Melakukan Semuanya Itu Kadang Allah Bisa Menyembuhkan Orang Dengan Miracle Tetapi Juga Allah Seringkali Mempersilahkan Penderitaan Terjadi Kepada Orang Orang Yang Dia Kasihi Dan Melalui Penderitaan Itulah Melalui Kesulitan Daripada Manusia Dia Ditinggikan Dia Diagungkan Jadi Dengan Kata Lain This Is Not About Mary Ini Bukan Mengenai Maria Tetapi Ini Sebetulnya Mengenai Allah Dan Ini Semuanya Berbicara Mengenai Hak Allah Bagaimana Allah Bisa Bekerja Dan Maria Sadar Pada Waktu Itu Responnya Apa Ketika Dia Tahu Bahwa Allah Bekerja Di Dalam Kehidupan Dia Dia Bersuka Cita Kita Baca Dari Nyanyian Ini Kita Bisa Lihat Bagaimana Dia Bersuka Cita Bersuka Cita Apapun Itu Dan Itu Menyebabkan Respon Daripada Maria Maria Bukan Sekedar Sombong Sombongan Eh Lihat Allah Bisa Pakai Gua Boleh Dikatakan Tetapi Dia Tahu Bahwa Ada Resiko Yang Dia Harus Tempuh Karena Dia Adalah Seorang Perawan Seorang Gadis Yang Hamil Pada Waktu Itu Ada Resiko Yang Harus Dia Tempuh Tetapi Dia Berjalan Bersama Allah Menjadi Suatu Hal Yang Pasti Suatu Hal Yang Dia Nggak Usah Khawatir Lagi Hal Yang Sama Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Pada Saat Ini Ketika Ada Begitu Banyak Hal Yang Nggak Certain Yang Nggak Pasti Di Dalam Kehidupan Kita Kita Bisa Melihat Bahwa Ketika Kita Mengikuti Yesus Kita Nggak Usah Takut Sebetulnya Kita Terus Bisa Bersuka Cita Seringkali Kita Takut Atau Malu Mungkin Atau Mungkin Kita Takut Kalau Misalnya Kita Declare Kepada Orang Lain Kita Bilang Kepada Orang Lain Bahwa Kita Adalah Pengikut Kristus Seringkali Kita Bilang Bahwa Masalah Agama Ini Masalah Privat Saya Masalah Agama Kepercayaan Biarlah Kiranya Itu Hanya Dipendem Di Dalam Hati Saya Seringkali Kita Berpikir Seperti Itu Tapi Buat Maria Enggak Buat Maria Enggak Apa Yang Dia Yakini Apa Yang Dia Tahu Dia Bicarakan Dia Nyanyikan Boleh Dikatakan Jadi Dengan Kata Lain Buat Maria Ini Bukan Seringkali Kita Pikir Bahwa Oh Ya Urusan Agama Itu Udahlah Urusan Kokian Aja Kalau Misalnya Urusan Yang Lain Biarin Urusan Saya Buat Maria Itu Bukan Masalah Disini Dia Menyanyikan Apa Yang Dia Percaya Dan Dia Percaya Bahwa Allah Yang Dia Sembah Itu Adalah Allah Yang Sanggup Bekerja Di Dalam Kehidupan Manusia Yang Terbatas Respon Seharusnya Ketika Kita Menerima Keselamatan Di Dalam Yesus Kristus Itu Adalah Untuk Kita Bersuka Cita Untuk Kita Bersuka Cita Biar Orang Lain Tahu Dan Kita Senang Sekali Kalau Misalnya Ada Orang Orang Yang Datang Ke Spice Itu Adalah Karena Ada Sebuah Suka Cita Dari Kita Untuk Mengundang Orang Datang Untuk Mengenal Siapa Tuhan Yesus Untuk Kasih Tahu Ke Orang Bahwa Inilah Iman Percaya Saya Dan Seringkali Itu Yang Terjadi Dengan Orang Orang Indonesia Yang Ada Di Luar Dari Karena Mereka Pikir Bahwa Dulu Di Indonesia Agak Sungkan Saya Kalau Misalnya Undang Orang Ke Gereja Yang Nggak Kenal Tuhan Yesus Saya Sungkan Karena Sepertinya Semua Orang Sudah Punya Agama Dia Punya Kepercayaan A Dia Punya Kepercayaan B Saya Punya Kepercayaan C Untuk Saya Pergi Ke Gereja Kenapa Saya Harus Undang Orang Yang Punya Kepercayaan A Dan B Ke Gereja Yang Kedua Juga Bahwa Ada Suka Cita Sebetulnya Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kita Seharusnya Untuk Kita Mengundang Orang Datang Kepada Tuhan Dan Mengenal Tuhan Yesus Apakah Itu Melalui Persekutuan Apakah Itu Melalui Gereja Tidak 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 Tetapi Yang Penting Yalah Bagaimana Suka Cita Itu Boleh Terekspresi Dengan Mengajak Orang Begitu Saya Kepingin Spice Untuk Kita Bisa Menjadi Gereja Yang Selalu Kita Memikirkan Bagaimana Caranya Saya Bisa Membawa Orang Minggu Depan Datang Ke Gereja Jadi Bukannya Sekedar No My Religion Is Only For Me No This Time Five To Six Is Only For Me That's It Begitu Tanpa Sadar Kalau Misalnya Kita Sebetulnya Punya Begitu Banyak Kebebasan Untuk Membawa Orang Yang Kedua Ketika Allah Bekerja Melalui Maria Maria Mengerti Mengenai Kemurahan Allah Perhatikan Ayat 51 Sampai Ayat 55 Saya Bacakan Ia Memperhatikan Kuasanya Dengan Perbuatan Tangannya Dan Mencerai Beraikan Orang-orang Yang Conkak Hatinya Ia Menurunkan Orang-orang Yang Berkuasa Dari Tahtanya Dan Meninggikan Orang-orang Yang Rendah Ia Melimpahkan Segala Yang Baik Kepada Orang Yang Lapar Dan Menyuruh Orang Yang Kaya Pergi Dengan Tangan Hampa Ia Menolong Israel Hambanya Karena Ia Mengingat Rahmatnya Seperti Yang Dijanjikannya Kepada Nenek Moyang Kita Kepada Abraham Dan Keturunannya Untuk Selama-lamanya Maria Tau Mengenai Sejarah Israel Mungkin Kalau Misalnya Dia Sekolah Dulu Mungkin Ini Pelajaran Sejarah Semuanya Lurus Semuanya Okay All the Lurus Of Israel Mary Is Actually An Expert In That Okay Dan Dia Tau Bagaimana Desperatnya Abraham Dia Cerita Mengenai Abraham Dia Tau Bagaimana Desperatnya Abraham Dan Dia Tau Bagaimana Abraham Gak Punya Anak Tetapi Allah Bekerja Melalui Abraham Melalui Istrinya Melalui Sarah Dia Tau Ketika Hannah Contohnya Ibunya Samuel Pada Waktu itu Begitu Desperat Karena Mandu Dia Tau Mengenai Cerita Gideon Contohnya Bagaimana Gideon Ragu-ragu Sebagai Seorang Hakim Di Perjanjian Nama Dia Tau Pada Waktu itu Cerita Mengenai Saul Raja Saul Bagaimana Allah Bisa Memakai Dia Boleh Dikatakan Dari Suku Yang Terkecil Menjadi Seorang Raja Dia Tau Bagaimana Allah Bisa Menggunakan Daud Yang Terbuang Anak Yang Paling Kecil Dipilih Menjadi Raja Bagaimana Allah Peduli Kepada Orang Israel Dia Tau Semuanya Ini Dan Dia Mengingatnya Dia Melihat Bahwa Sejarah Terjadi Di Dalam Israel Dan Dia Mengingat Bagaimana Ini Semua Terjadi Karena Anugrah Allah Karena Kemurahan Allah Boleh Dikatakan Jadi Tema Daripada Inji Lukas Kita Akan Melihat Inji Lukas Terus Sampai Nanti Pascah Yang Ini Temanya Semuanya Ini Adalah Bagaimana Kita Melihat Dunia Ini Secara Terbalik Ada Foto Di Ada Gambar Bagaimana Kita Melihat Nah Ini Dia Susah Nggak Ini Begini Susah Ya Betul Nggak Susah Ya Karena Apa Karena Kita Biasanya Berjalannya Seperti Ini Ketika Kita Terbalik Susah Nggak Susah Gitu Loh Pusing Nggak Pusing Pasti Tetapi Lukas Justru Mengajak Kita Untuk Melihat Segala Sesuatu Ini Terbalik Upside Down Seperti Ini Oke Dan Dia Ingin Mengajak Kepada Kita Untuk Melihat Bagaimana Allah Bisa Bekerja Melalui Yesus Boleh Dikatakan Untuk Apa Untuk Membawa Orang Untuk Berfikir Bahwa Allah Itu Adalah Allah Yang Sanggup Untuk Menyelamatkan Kita Bahwa Allah Adalah Sanggup Untuk Membawa Orang-orang Yang Tidak Masuk Hitungan Menjadi Orang-orang Yang Ter-Include Boleh Dikatakan Di dalam Kerajaan Allah Kepada Orang-orang Yang Ditolak Rejected Mereka Bisa Masuk Dan Ini Kita Akan Melihat Di dalam Cerita Demi Cerita Yang Ada Di dalam Injil Lukas Orang-orang Yang Kecil Orang-orang Yang Paling Akhir Orang-orang Yang Terbuang Boleh Dikatakan Perempuan Pemuk Cukai Prostitute Dan Cerita Terakhir Sebelum Yesus Disalib Di Injil Lukas Itu Adalah Cerita Mengenai Apa Ada Cerita Terakhir Sebelum Jesus Dib Krucified Di Gospel Luke Ada Yang Tau 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 Lazarus Mengenai Lazarus Kita bisa Beritah Oke Dan kita Bisa Melihat Bagaimana Orang-orang Yang Terbuang Ini Adalah Orang-orang Yang Justru Diselamatkan Oleh Allah Bukan Karena Sekali Lagi Mereka Layak Tetapi Karena Allah Mengasihi Mereka Oke Bukan Karena Mereka Layak Tetapi Karena Allah Mengasihi Mereka Karena Allah Bermurah Hati Kepada Mereka Jadi Nyanyian Maria Ini akan Set the course Boleh dikatakan Di dalam Injil Lukas Untuk Kita akan Melihat Bagaimana Allah Bekerja Dan dapat Bekerja Melalui Orang-orang Ini Dan Yang Luar biasa Inilah Dia Pesan Injil Bukan Injil Itu yang Kita Tahu Itu bukan Karena Kita Layak Datang Kepada Allah Tetapi Semata-mata Karena Kita Nggak Layak Ephesus 2 Ayat Yang terkenal Tentunya Ayat 8 Dan 9 Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Sekali Lagi Dan Itu Bukan Hasil Usahamu Itu Adalah Pemberian Allah Jangan Ada Yang Memegahkan Diri Itu Bukan Hasil Pekerjaan Jadi Jelas Sekali Paulus Disini Ingin Mengatakan Bahwa Keselamatan Yang Allah Berikan Baik Itu Dikatakan Melalui Injil Lukas Maupun Rasul Paulus Itu Semua Adalah Karena Kasih Karunia Karena Kemurahan Allah Karena Kebaikan Allah Bukan Karena Kita Jangan Sombong Bukan Karena Usaha Kita Dan Inilah Yang Menjadi Fokus Daripada Nyanyian Maria Dan Menjadi Fokus Daripada Pesan Injil Kalau Kita Lihat Disini Oke Dan Ini Diminta Kepada Kita Untuk Kita Bisa Nyanyikan Terus Untuk Kita Bisa Terus Nyanyikan Dan Betul-betul Menjadi Lagu Kita Setiap Hari Saya Gak Tau Kevin Bisa Gak Bikin Lagu Ini Based On Efficient To Untuk Bikin Lagu Yang Catchy Supaya Kita Bisa Nyanyi Terus Mengenai Keselamatan Allah Oke Ini Sesuatu Yang Harus Menjadi PR Kita Yang Ketiga Maria Ketika Dia Tahu Bahwa Allah Bisa Memakai Dia Dia Menyerahkan Semuanya Kepada Tuhan Dia Menyerahkan Semuanya Kepada Tuhan Jadi Dia Bukan Hanya Bersuka Cita Dia Bukan Hanya Tahu Mengenai Anugrah Allah Kemurahan Allah Tetapi Dia Menyerahkan Semuanya Kepada Tuhan Maria Sadar Bahwa Ketika Allah Memilih Dia Ini Memilih Dia Itu Out of Nothing Oke Bukan Karena Performance Dia Seperti Yang Tadi Kita Belajari Di Poin Yang Kedua Bukan Karena Apa Yang Dia Bisa Tetapi Semuanya Karena Kasih Karunia Allah Oleh Karena Itu Dia Bersuka Cita Dia Menyerahkan Dirinya Kepada Tuhan Perhatikan Ayat 38 Ayat 38 Ini Sekali Lagi Adalah Ayat Yang Terkenal Dari Nyanyian Maria Ini Dan Respon Daripada Maria Ini Perhatikan Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Jadi Dia Sadar Sekali Lagi Bahwa Pertama Tama Dia Adalah Hamba Allah Berarti Memiliki Dia God Owns Her Dan Ini Bukan Sekali Lagi Karena Apa Yang Maria Lakukan Allah Memiliki Dia Karena Apa Karena Allah Yang Menciptakan Dia Dia Hanyalah Hamba Allah Dia Hanyalah Hamba Allah Bukan Miliknya Sendiri Dia Bukan Milik Orang Tuanya Dia Bukan Milik Yusuf Dia Bukan Milik Yesus Karena Yesus Akan Menjadi Anaknya Tetapi Dia Adalah Hamba Allah Dia Adalah Milik Daripada Allah Sama Juga Dengan Kita Siapa Yang Menjadi Milik Kita Siapa Yang Milik Hari Milik Siapa Bukan Rani Tetapi Allah Oke Dan Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Kita Sadari Bahwa Maria Disini Sadar Bahwa Sekali Lagi Dia Adalah Hamba Allah Dan Dia Katakan Bahwa Ini Adalah Sesuatu Yang Dia Tahu Dia Sadar Dan Dia Ingin Katakan Kepada Orang Lain Bahwa Dia Ini Sebetulnya Bukan Siapa-siapa Dia Ini Adalah Hamba Tuhan Tidak 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 Dan Ini Terjadi Di Dalam Kehidupan Maria Luar Biasa Di Tengah Kerusakan Di Tengah Kebobrokan Kita Kegagalan Kita Saya Tidak Tau 2022 Ini Baru Seminan Hari Di Di Tahun 2022 Hari Tadi Tulis 2021 Dia Tidak Bisa Move On Harusnya 2022 2022 2022 22 kita baru 9 hari, tetapi saya ingin tanya sama kalian, berapa banyak dari kalian yang merasa bahwa baru 9 hari gagalnya udah banyak. Bukan diet loh, saya gak bicara dietnya loh. Mungkin ada yang punya resolusi diet di tahun 2022, tetapi bukan gagal dalam diet. Tetapi yang saya ngomong adalah gagal di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Saya gak tau berapa banyak dari kalian ngerasa, aduh, baru 9 hari, udah 9 kali gagal. Dan ngerasa desperate sekali. Hopeless sekali. Saya harap nyanyian daripada Maria betul-betul bisa datang ke dalam hati kalian dan mengatakan bahwa there is hope. There is hope. Maria datang kepada Tuhan dan katakan apa? Tuhan, saya sadar keselamatan sudah datang kepada saya, saya mau bersuka cita. Saya sadar keselamatan sudah datang kepada saya, saya mau bersyukur karena kemurahan Tuhan. Saya sadar keselamatan sudah datang kepada saya dan saya mau menyerahkan hidup saya semuanya kepada Tuhan. our life is broken. Tetapi yang luar biasa ialah Tuhan bisa memakai ketidaklayakan kita, kerusakan kita, kebobrokan kita yang tidak layak ini untuk datang kepada dia dan untuk dilayakan oleh dia. Datang kepada Allah. Dia adalah Allah yang setia. There is nothing that is impossible with God. give ourselves to God. Dan saya yakin Tuhan bisa pakai kita. Kalau Tuhan bisa pakai Maria, Tuhan bisa pakai kita dalam kapasitas kecil apapun. Seringkali kita pikir, aduh, kita apa sih kapasitasnya kecil gitu ya. Di gereja, gereja kecil, kapasitas kecil, begitu ya. Lalu, what should I do? Tetapi, bukan berapa besar yang kita lakukan, tetapi, sebagaimana kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan, yang kecil ini, Tuhan tolong pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Inilah nyanyian Maria. And I hope that you will sing tonight after this service. Okay? Sing this song of salvation untuk memuliakan Allah dan untuk membawa orang-orang boleh mengenal siapa Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kalau misalnya Tuhan mengingatkan kami sekali lagi, there is nothing impossible with God. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan Maria. Dia sadar bahwa dia terbatas, tetapi Tuhan boleh pakai dia untuk menjadi alat bahkan bagi keselamatan umat manusia. Tuhan, kami bersyukur ya Bapak buat hal itu. Dan kami berterima kasih ya Tuhan buat siapa kami, keberadaan kami di tempat ini. Tuhan, apapun itu ya Bapak, Tuhan kami ingin pakai itu ya Bapak untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan tolong pakai pekerjaan tangan kami yang seringkali tidak sempurna, yang jauh dari sempurna. Tuhan, sempurnakan ini semua ya Bapak di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu di tahun ini. Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kiranya Engkau boleh dimuliakan dari semuanya ini. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kelamaan gak, Kut? Ada pertanyaan? Kalau ada yang ingin bertanya? Atau teman-teman yang ada di rumah, kalau ada yang join, ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? So, we usually have question and answer time. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya? Iya. Jadi, Tuhan sempat ngomong tentang apa? Kalau orang-orang banyak untuk keluar apa mereka itu. Terus, tapi kan dari yang kali-kali kita baca kan kayaknya memang tantas di keluarga. Jadi, misalnya Tuhan in relationship with our ship to plan itu semuanya harusnya gak banyak. Ya, tentunya seperti yang tadi saya bilang, kita adore dia karena relationship dia dengan Tuhan yang begitu dekat. Kita adore dia di dalam hal tersebut. Tetapi, apakah kita adore dia sebagai agen keselamatan? No. Dia bukan agen keselamatan. Yesus adalah agen keselamatan yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia tidak menyelamatkan. Maria harus percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Kita harus percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Bukan percaya kepada Maria. Itu ya. Jadi, apa menurut saya apa yang dipercayai oleh gereja katolik menurut saya itu gak biblical. Tidak alkitabia. Dengan mengatakan bahwa Maria bisa menjadi agen keselamatan bagi manusia. Perantara dan agen keselamatan sebetulnya. Mereka percaya bahwa kepada Maria mereka karena Maria mempunyai akses kepada Yesus jadi mereka bisa diselamatkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Okay. Okay.